Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati sahabat-sahabat Sokbeker Dimanapun anda berada Yang semoga saya dan sahabat-sahabat Semua diberi kesehatan Selamatan, risih yang berlempah Serta umur yang panjang Alhamdulillah pada kesempatan Malang yang berbagai ini lor Ini ada perlawanan Dari motor semeson Tohot lor Ini tadi udah cek karbunya Karbunya gak ada yang Gak ada yang tersumpat Sepuyirnya, belajar aja Cek pengapiannya Ini Jadi kadang nyantol kadang gak lor Nah ini Kalau digas paksa Mati lor Sekarang kita coba cek ini Soalnya saya pakai flash lor Kalau ini di kegelapan Untuk mengecek pengapian Itu alangkah baiknya Pada posisi gelap Ini kalau di kegelapan Disini gak nulur Menyala merah Jadi pengapian gak Sepenuhnya Tersalur kepada busi Tadi tak cek Dari coil juga udah bagus Ternyata antara coil Memang Kalau ke busi Yang imitasi seperti ini Gak nganuk bus Gak begitu bagus Nah tadi yang sini kuning Ya Ini Kurang maksimal ya Coba ini tak Cool Tak kupas ya kulit Koilnya terus letak langsung kan Ke busi Pelur ini Koile wis Tak buang Kulitnya ya Tak perlihatkan Ini agar bisa Mengait di Di busi Di Pak Wain Kake busi Atau pantat busi Sekarang Jadi saya gak pakai Cuk busi Kita lihat Nanti ketika Tiga Secara Spontan Masih berput Bangga Ini kurangan Ini Westa Kaitkan ya Loh Jadi Langsung kan Saya gak Pakai Ini langsung Tak Kaitkan Saya gak Pakai Cobusi Ini Soalnya Imitasi Dan terlebih Yang itu Di dalam Berkarat Berkarat Jadi Untuk Menghantarkan Pengapian Tidak Bisa 100% Sekarang Kita coba Hidupkan Dan kita Gaspotan Apakah Masih berput Atau tidak Seperti 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 Loh Sudah Gak Berput Ya Seperti Inilah Memperbaiki Sepeda Motor Memperbaikinya Itu Gampang Cari Penyakitnya Yang Susah Aku Tadi Sudah Bongkar Karbu Sudah Ngecek Ini Sudah Ngecek Bensin Bensin Ya Mengalir Ini Sudah Sudah Tak Kawat Biar Tidak Ada Darah Yang Masuk Cuman Kemasa Itu Cuman Akhirnya Aku Penasaran Sama Pengapian Ternyata Benar Pengapian Yang Yang Celampar Jadi Penyakitnya Pada Cobushi Itu Yang Di Dalam Ada Dreadnya Pak Itu Sudah Berkarat Dan Biasanya Gini Juga Rawan Patah Karena Pemakan Begitu Lama Oke Mungkin Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Solat Semakin Solat Kita Baik Insya Wah Hidup Kita Lebih Baik Banyak Istighfar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Dari